Hai sahabat semua, saya Berdy, Teknik Industri 93. Saya lulus tahun 1997, alhamdulillah saya berhasil diterima di salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi informasi di Jakarta. Saya bekerja sebagai IT Engineer selama kurang lebih 4 tahun, kemudian saya mendapatkan tawaran untuk bekerja di perusahaan telekomunikasi di Jakarta. Saya memutuskan untuk pindah dan di sini saya mulai mempelajari teknologi GSM 3G dan juga mulai berkenalan dan berkecimpung dengan para pelaku telekomunikasi di Indonesia. Setelah kurang lebih 10 tahun berada di dunia ini, sekitar awal tahun 2012, saya mendapatkan tawaran untuk bekerja di sebuah company yang memproduksi mobile device yang saat itu menjadi smartphone yang sangat hits di Indonesia. Saya memutuskan untuk join di company ini dan saya belajar mengenai device technology, strategic partnership, go to market, product marketing, channel distribution, dan juga retail management. Seiring dengan device technology yang senantiasa berkembang, ini membuat saya tidak pernah bosan untuk terus belajar untuk bisa beradaptasi dengan market dan perkembangan yang ada di industri. Dari sini saya sempat berpindah lagi ke salah satu company yang merupakan market leader di smartphone di Indonesia, sampai akhirnya sekarang saya berlabuh di salah satu perusahaan digital terbesar yang juga terjun di dunia device business beberapa tahun kebelakang. Alhamdulillah saat ini saya membantu mereka untuk mengembangkan device business ini dan sekarang saya berbase di Singapura. Mungkin orang berpendapat berpindah-pindah company itu sebagai contoh profesional yang tidak setia atau kutu loncat, namun saya yakin yang perlu kita jaga adalah kita senantiasa melakukan yang terbaik untuk kita dan juga untuk company yang memperkerjakan kita. Pada akhirnya jika kita melakukan yang terbaik, insya Allah yang terbaik juga yang akan datang buat kita. Saya dulu workaholic, kerja kayak orang gila, ketemu anak istri mungkin hanya di weekend. Seiring dengan waktu, kita sadar kita perlu work life balance, kita harus bisa menyeimbangkan kehidupan profesional kita dan juga dengan kehidupan kita yang lain. Dan harapan saya untuk kedepannya, apapun yang kita lakukan saat ini, sebisa mungkin kita harus bisa melakukan sesuatu yang lebih meaningful buat kita semua. Buat sahabat-sahabat ITB 93, semoga kita semua diberikan karunia sehat, utamanya di tanggal 28 Juli 2018. Mari kita bersama-sama ringankan langkah untuk datang ke Reuni Perak ITB. Kita bantu Reza dan juga sahabat-sahabat panitia lain yang sudah luar biasa mempersiapkan Reuni Perak ini. 25 tahun cuy, gilingan. Sampai ketemu semua. Thank you. Berapa menit ya? 3 menit ya? Fokus, fokus, 3 menit. Itu saya mengikuti kampus rekrutmen di ITB. Sorry, cut, cut, cut. TV-nya matiin suaranya. Oh, yes. Tidak�ий sehat. Tidak�ий sehat. Sampai jumpa. Terima kasih.